Marsyanda mengakui dirinya mengidap bipolar disorder sejak remaja. Sakit mentalnya itu mengharuskan ia berobat sampai ke New York, Amerika Serikat. Di Amerika, Marsyanda menjalani proses ketamin 4 terapi. Dikutip dari wartakotalife.com pada Senin 4 Oktober 2021, saat ini Marsyanda menjalani terapi di Amerika Serikat untuk menyembuhkan penyakitnya. Ia mengidap bipolar disorder sejak remaja. Marsyanda kini menjalani proses ketamin 4 terapi yang masih dianggap ilegal di Indonesia. Hal tersebut ia ungkapkan melalui kanal Youtubenya pada Senin 4 Oktober 2021. Menurut Marsyanda, pengobatan ketamin belum ada di Indonesia. Hal itu dikarenakan ketamin merupakan suatu jenis obat yang bisa menghilangkan kesadaran pemakainya. Marsyanda mengaku di Amerika Serikat ia mengambil terapi ketamin yang dilakukan dokter. Di sana juga ada psikiater yang mengawasi dan memastikan proses terapinya berjalan lancar. Marsyanda bercerita, ia diinfus ketamin yang dicampur salin solution dengan dosis cukup dan tidak berlebihan. Setelah cairan ketamin disuntikan ke tubuhnya, Marsyanda mengaku tubuhnya akan terasa semakin rileks. Tujuan dari penyuntikan ketamin yakni untuk meredakan depresi. Marsyanda masih rutin mengonsumsi antidepresan dan obat tidur. Bahkan hingga kini menjalani tahapan baru yakni terapi ketamin di Amerika Serikat. Marsyanda berharap terapi yang dijalani itu membuatnya bisa lepas dari obat-obatan yang selama ini dikonsumsi. Oke Tribuners, nantikan Celebrity on Style lainnya hanya di kanal Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!